Sebenarnya burung itu identiknya burung itu di alam bukan di sangkar sebenarnya burung itu di sarang bukan di sangkar Keseharian itu ya berada di bekerja sekarang itu di Taman Wisata Alam Kerandangan yang lebih lengkapnya di Balai KSDA atau Balai Konservasi Sembilan Alam Seperti tadi lapangannya itu lebih dibilang pegiat ya juga pegiat dibilang konservasi ya juga konservasi banget ya konservasinya kayak gana saya sering juga terlibat di keanekaragaman ayatinya sih kalau untuk teman-teman lebih kesatuannya ya yang mendominan itu di saya itu ya burung sama ular jadi kalau untuk burung saya mulainya itu tertarik di akhir 2012 tarik ketertarikannya itu bisa menikmati di alam dia melihat secara langsung dan fokus melihat untuk ngeburung itu memang itu kenyamanan dan ketenangan jadi nggak semerta-merta kita bisa lihat loncat burung udah wow kalau kita pengen melihat burung itu sebenarnya peradaannya itu ya diam, amati, melihat setelah itu belajar menggunakan peralatan yang ada di situ tertarikannya kelihatan wow banget lah bagi saya itu dari situ saya mengasah belajar secara alami yang dibutuhkan burung itu sederhana sih kesadaran masyarakat itu kesadaran kita masing-masing pribadi lingkungan, lingkungan itu juga dibutuhkan sama mereka di satu sisi kesadaran masyarakat kita ya itu karena sebagian besar yang sekarang ini saat ini ada itu ya karena banyaknya yang melihara gitu ya kita kategorikan, saya kategorikan itu sayang sedih karena udah kecil tempatnya dikasih makannya terus jarang dia nggak dapat makanan yang alami gitu yang kita sayangkan untuk satwa atau untuk burung itu ya mereka tuh nggak bisa menikmati pakan atau makanannya mereka yang memang untuk melengkapi vitaminnya mereka lah sedangkan kan kalau disangkar kan dia nggak dapat karena dipaksa untuk makan kulit lah kalau bagi saya sih itu burung saya ngerasanya itu satu saya seneng ke negara suaranya di alam tuh saya berpikirnya kayak musik lah di alam ketika mendengar mereka itu berkicau ketika di pagi hari itu dari situ saya kalian keren banget ya setelah itu saya jalami lagi tentang burungnya kadang-kadang kalau melihat di rumah tuh kalau di sarang tuh kadang benci tapi ya namanya temen kan yang melihara saya yang gana jadi ya hanya bisa bersabar gitu untuk mengedukasi temen-temen yang melihara tentang burung di sangkar sebenarnya burung itu identiknya burung itu di alam bukan di sangkar burung itu di sarang bukan di sangkar bagi saya pribadi tuh kalau kita ngitung banget sebangga banget jadi bagian dari rumah konservasi itu sebangga kenapa bisa di satu sisi di dunia itu jadi kita bukan hanya hidup sebagai manusia tapi satwa itu juga hidup bagian dari manusia karena satwa itu sama-sama ciptaan gitu kan jadi karena yang membedakan manusia sama satwa itu hanya satu dia tidak bisa berpikir kalau manusia masih bisa berpikir karena kan satwa itu kalaupun kita ganggu terkadang mereka dia gak bakalan ganggu kita tapi kalau manusia ketika diganggu itu webo ributnya nah itu yang tidak dipunyai sama manusia itu kalau gitu tapi kalau manusia itu serakanya disitu banyak banget nah itu yang mesti kita sosialisasikan perangin di dalam konservasi supaya mereka itu memahami gimana sih di alam liar itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih